Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan idola service channel video video kali ini saya akan mereview tentang kulkas SAP Neskristal beberapa tahun yang lalu pernah viral tentang freon kulkas menggunakan LPG ya ini merupakan kulkas hasil uji coba saya sekitar empat setengah tahun yang lalu waktu viral-viralnya ini dulu saya ngambil dari tutorialnya Mas eh siapa tuh yang dari Jawa Timur itu eh siapa tuh dulu ya itu channelnya cahaya teknik ya channelnya cahaya teknik beliau mengajarkan tentang cara pengisian kulkas menggunakan LPG ini kebetulan saya praktek ini di kulkas milik saya sendiri ini kebetulan dipakai oleh orang tua saya ini kebetulan saya pas pulang mudik ini ini saya review setelah empat tahun setengah hampir lima tahun ini pemakaian ini masih josh dinginnya ini bunga esnya sampai numpuk ini karena sudah berapa hari tidak dibersihkan pintunya juga kurang lapat Oh ya ini termostatnya juga kurang aneh tuh kurang nempel sehingga tidak mati-matinya ini ya oke ini pintunya juga sudah kurang lapat ini sudah empat hampir lima tahun ya temen-temen jadi ini masih berfungsi dengan normal sekali ini untuk coba kita lihat belakangnya nah ini ini untuk kompresor kompresor yang dipakai ini kompresor R134 temen-temen R134 ini dulu saya isi LPG ya ya saya isi LPG tanpa mengganti oli ya ini temen-temen dan kita buka dulu ini ini bekas-bekas selas-selas hanya ini masih mulus tidak ada kebocoran sama sekali dan suhu kompresor juga normal dipegang juga masih kuat hati tidak terlalu panas juga kemudian ini filternya kita gunakan filter-filter kosong temen-temen ini kita gunakan filter kosong karena beliau mas cahaya teknik dulu juga mengapa menganjurkan untuk menggunakan filter kosong supaya lebih ringan kinerja kompresor ini hangat ini temen-temen hangat dan suhu-suhu freezer juga maksimal ini optimal maksimal optimal jadi ini kulkas bisa bekerja dengan normal ini sudah hampir 5 tahun ini kompresor yang dipakai aslinya kompresor 134 R134 ya ini dulu saya gunakan freon LPG tanpa mengganti oli ya dan ini nyata ini bisa apa namanya bisa dibuktikan bukan benar-benar ini memang benar-benar saya isi dengan LPG saya sendiri yang isi dulu untuk percobaan karena banyak teman-teman yang menanyakan di grup-grup banyak teman-teman yang Oke lanjut jadi ini saya buat review ini karena banyak teman-teman di grup yang memperdebatkan tentang eh freon LPG ya banyak yang memperdebatkan kalau pakai freon LPG paling Oh satu bulan atau satu minggu kompresor koid tapi ternyata ini tidak teman-teman jadi penyebab kompresor mati itu bukan semata-mata karena LPG juga ini karena memang ya namanya elektronik untung-untungan juga nih teman-teman ini terbukti juga sudah hampir lima tahun tapi di sini intinya saya tidak menganjurkan untuk teman-teman menggunakan LPG ya dan juga tidak bilang kalau pakai LPG aman ya karena itu memang tidak direkomendasikan saya hanya memberi review tentang apa yang sudah saya praktekkan yang saya dapatkan ilmunya dari Mas saudara cahaya teknik channelnya cahaya teknik dulu ini sudah hampir lima tahun dulu waktu viral-viralnya ini saya penasaran saya coba juga ternyata berhasil sampai sekarang kemudian untuk saat ini saya juga masih menggunakan LPG teman-teman tapi bukan untuk isi freon Hai tapi saya gunakan untuk flashing jadi untuk membersihkan sisa-sisa kerak oli kotoran di dalam sistem pendinginan begini ya ini teman-teman penampakannya ini bunga esnya sampai numpuk ini oleh ibu saya enggak pernah di ofkan ini Hai ya saya lanjut jadi untuk review kali ini bukan maksud saya untuk membenarkan tindakan pengganti freon menggunakan LPG bukan tapi ini hanya sekedar review bahwa memang LPG itu memang bisa bisa kita gunakan sebagai pengganti freon karena sifat LPG itu kan sama dengan freon yang isobutan yang lain isobutana jadi freon R600 seperti R600 yang mudah terbakar jadi dia memang naksibatnya bisa dengan tekanan tinggi dia bisa merubah berubah menjadi dingin ya teman-teman contohnya kalau misalnya LPG itu dari gasnya itu bocor itu akan dingin sekali bagian ujung dan bagian tabungnya pengganti ingin Oke untuk saat ini saya menggunakan LPG khusus untuk flashing karena di channelnya cahaya teknik juga ada cara-cara flashing menggunakan LPG dan terbukti hasilnya bersih teman-teman kemudian untuk penggunaan freon diganti LPG itu sebenarnya bukan semata-mata karena ingin ngirit sebenarnya tidak tapi kemungkinan memang ada pertimbangan lain misalnya Hai biar apa itu namanya untuk mengatasi sistem pendinginan yang sering mampet jadi kalau kita isi pengganti freon R134 sering mampet itu bisa kita gunakan alternatifnya pakai R600 atau pakai LPG itu teman-teman Oke terima kasih itu review saya tentang penggunaan LPG sebagai pengganti freon dan terbukti ini sudah hampir lima tahun masih beroperasi dengan normal masih dipakai setiap hari tidak ada kendala sama sekali kompresornya juga masih bagus biarpun bentuk kulkasnya sudah seperti ini tapi ternyata masih berfungsi dengan layak berfungsi dengan normal Oke eh saya tidak bertanggung jawab jika teman-teman ikut menggunakan LPG sebagai pengganti freon jadi ini hanya boleh dilakukan oleh teknisi yang memang bener-bener tahu sifat dari LPG ya yang mudah terbakar jadi kalau misalnya teman-teman pengen praktek silahkan simak di videonya cahaya teknik disana ada lengkap cara penggunaannya cara ngisinya seperti apa dan supaya aman seperti apa alatnya yang dipakai seperti apa silahkan kunjungi channelnya beliau Oke terima kasih Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nationwide